Polresto Magelang menetapkan 3 tersangka terkait kasus ledakan bahan petasan. Satu tersangka adalah penyuplai bahan petasan yang dipakai oleh korban, dan dua lainnya adalah pemilik bahan petasan. Dari hasil olah TKP di Dusun Junjungan Desa Giriwarno, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, polisi mengamankan 3 orang tersangka berperan sebagai pembeli dan penjual obat bahan baku mercon. Ketiganya yakni DS dan HBH yang merupakan warga senden Kecamatan Mungkit sebagai pembeli dan pengguna, serta NW warga Desa Delimas Kecamatan Tegal Rejo sebagai penjual. Selain itu polisi juga menyita barang bukti berupa 79 lembar sumbu mercon, 20 bungkus belerang seberat 11 kg, 15 bungkus potasium seberat 15 kg, 2 bungkus obat mercon seberat 1,5 kg, dan 103 selongsong petasan. Dalam kasus ini ketiga tersangka telah melanggar pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 tahun 1951 dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Seberat 17,5 kg. Nah itu 3 macet itu tadi. Jadi kemudian kemungkinan yang bersangkutan ini diduga perancis sendiri barang itu. Karena kan barangnya masih mentah ini kan. Nah seperti itu. Nah perkara di atas kejadian kemarin itu seperti apa prosesnya, faktanya memang terjadi ladakan seperti itu kan seperti itu. Ini udah berapa lama? 2022. Nah alasannya kenapa? Sering ini. Dulu sempat berhenti, terus sekarang ini saya review dengan hasilnya dan pas terlimit hutang banyak. Memang keuntungannya sampai berapa ini setiap bulan rumah dari ini? Kenapa? Tentu rumah. Seperti diberitakan, peristiwa ledakan obat bahan mercon di Kaliangkrik mengakibatkan satu orang meninggal dunia. Sebanyak lima orang mengalami luka berat dan ringan luka-luka. Serta puluhan rumah rusak berat dan rusak ringan. Tim Liputan, Temanggung TV